Intro Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Pemirsa korban kebakaran yang terjadi di Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara hingga menewaskan satu korban jiwa terus mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk dari Persatuan Wanita Olahraga Indonesia, Perwosi yang menyerahkan bantuan tali asih, bahan kebutuhan pokok hingga pakaian layak pakai Puluhan anggota dan pengurus serta penasehat yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Wanita Olahraga Indonesia, Perwosi Kota Banjarmasin kembali melakukan aksi sosialnya Organisasi yang fokus pada kegiatan olahraga ini ternyata tidak hanya memberikan perhatian pada dunia olahraga saja melainkan juga peduli terhadap warga yang tertimpa musibah kebakaran Seperti belum lama tadi, Perwosi menyerahkan bantuan kepada warga yang baru saja tertimpa musibah kebakaran di Kuin Utara RT3 RW1, Kecamatan Banjarmasin Utara Bantuan berupa bahan pokok dan baju layak pakai tersebut diserahkan secara simbolis oleh ketua dan penasehat Perwosi Kepada para korban yang saat ini kehilangan tempat tinggal Ketua Perwosi Kota Banjarmasin mengatakan Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dari para anggota dan pengurus Perwosi secara pribadi Dan setidaknya hal ini dapat bermanfaat dan meringankan beban mereka sehari-hari Harapannya para korban juga tetap semangat menghadapi ujian yang telah menimpanya Masyarakat memberikan dukungan moral untuk tetap semangat maupun terkadang musibah Dengan kita bersatu, artinya bersatu dari masa Banjarmasin Sehingga mengurangi rasa sedih semangat berharap berdoa Berharapan berdoa bersama mereka-mereka untuk rejeki lebih ya Sehingga bisa membangun Ini adalah wujud perhatian kami, empati kami sebagai kaum perempuan nih Ibu-ibu semua ini kaum perempuan Karena ini olahraga ya, wanita olahraga Sehingga tetap sehat seperti itu Sementara itu penasehat Perwosi Kota Banjarmasin, Siti Fatimah Melalui aksi sosial ini setidaknya dapat memicu masyarakat Atau dermawan yang ada di Kota Banjarmasin Agar bisa turut serta memberikan bantuannya Baik itu berupa bahan pokok ataupun keperluan lainnya Seperti bahan material bangunan Sehingga mereka segera bisa kembali mendirikan rumahnya Bagi masyarakat Kota Banjarmasin Mudah-mudahan terbukahlah hatinya Untuk menyumbang ke sini lah Ke Kuin Utara Jadi mudah-mudahan para wanita-wanita Para bapak, para ibu Mudah-mudahan terbukahlah hatinya untuk menyumbang apa Peliut, atau kayu, atau apalah Supaya untuk membangun Terbangun lagi kan Insya Allah mudah-mudahan kita diberi rejeki yang banyak Amin Salah satu pengurus RT setempat Mengatakan sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan Saya mau ucapkan atas nama keluarga Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Jadi walaupun seapapun pemberian ibu-ibu Saya sangat-sangat berterima kasih Saat ini kalau boleh tahu apa yang dibutuhkan korban Kebakaran yang terjadi pada Jumat 13 Januari tersebut Menghanguskan 8 buah rumah dan 1 korban jiwa Muhail Banjar TV Terima kasih